Masuk tanpa izin, pesawat tempur F.A.18 Hornet Australia nyaris ditembak H.O.K. 109.209.T.N.E.A.U. guys Jom kita saksikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini Selamat datang saya ucapkan Dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe ini channel Selamat bergabung Salam silaturahim Salam terupun Salam perpaduan daripada saya Untuk anda semua guys Walau di mana juga anda berada Jadi kepada anda yang baru hadir ke channel ini Selamat datang saya ucapkan Dan untuk makluman anda Ini channel berbentuk video reaction Jadi dalam channel ini ada banyak video reaction yang telah saya buat Dan kalau berkesempatan guys Bolehlah kamu tengok-tengok di channel ini Jadi selain daripada itu jangan lupa juga guys Untuk subscribe Tengkuruk Channel Selamat pagi Dah saya dapat Jadi pada kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik guys Iaitu masuk tanpa izin Pesawat tempur F.A.18 Hornet Australia Nyaris ditembak Hawk 109 Sledge 209 Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara guys Jadi jom kita react ini video Dan untuk makluman anda Ini video saya tengok daripada Analisis Militer So kepada anda yang menonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Sokong juga ini channel Analisis Militer Karena banyak info-info yang dikongsi Yang menarik di channelnya Jadi guys ayo kita reaction sama-sama Ini pesawat tempur Hornet Australia nih Dia memasuki ruang angkasa Republik Indonesia guys Jom guys kita tengok macam mana ceritanya nih Jadi dengan kiraan 1, 2, 3 Jom guys Pada tahun 1999 yang lalu Rumah Indonesia dan Australia sedang panas Hal ini terkait status timur-timur Yang hendak memisahkan diri dari Indonesia Ini Australia yang mendukung kemerdekaan Salah satu provinsi di Indonesia saat itu Mengirimkan pasukan militer atas mandat PBB Untuk terlibat dalam menjaga keamanan timur-timur Selain mengirimkan pasukan militer di darat Australia juga sering mengganggu Kedaulatan udara Indonesia Dengan mengirimkan pesawat tempur Mendekati wilayah Indonesia Militer Indonesia yang ketika itu Sedang dalam status siap tempur Mengutus jet tempur untuk berpatroli Secara rutin mengawasi wilayah udara Indonesia Di sekitar terbatasan dengan Australia Pangkalan udara L-Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur Dipilih sebagai pangkalan Aju Karena sangat dekat dengan wilayah timur-timur Dan terbatasan dengan Australia Sebelum kita lanjut Sebelum kita lanjut Teman-teman subscribe dulu ya Channel analisis militer ini Oke oke sudah subscribe Ketika itu militer Indonesia hanya memiliki 10 unit pesawat tempur F-16 Dua skuadron jet tempur Hawk 109209 yang baru datang Dan satu skuadron A-4 Skyhawk yang sudah tua Ini yang Indonesia punya saat itu ya Sekarang sudah ada Sukhoi 30 ya Indonesia Ini tahun 1999 kalau tidak silap nih Untuk menjalankan misi ini Pesawat tempur Hawk 109209 Ini kapal Hawk 109209 Mendapatkan giliran menjaga wilayah timur-timur Dan perbatasan dengan Australia Dan berkepangkalan di lanut L-Tari Kupang Sedangkan F-16 berpatroli di wilayah yang lain Pada tanggal 16 September 1999 Militer Indonesia menerbangkan dua unit jet tempur Hawk 109209 Untuk berpatroli rutin di wilayah timur-timur Dan perbatasan dengan Australia Tim kecil ini dipimpin oleh kapten penerbang Ashar Aditama Yang menerbangkan jet tempur Hawk 209TT1207 Berkursi tunggal Dengan wingman mayor penerbang Henry Avandi Dan letup penerbang Anton Mengko Yang menerbangkan jet tempur Hawk 109TL0501 Yang berkursi ganda Pukul 8.41 waktu Indonesia Tengah Di pagi itu kedua jet tempur Buatan Inggris ini pun terbang melesat ke udara Tidak butuh waktu lama Kedua jet tempur serang ringan ini Sudah berada di ketinggian 10.000 kaki Keduanya terbang berdekatan dalam formasi sejajar Kedua jet tempur Hawk 109209 milik Indonesia ini Mengarah terbang ke Tenggara Menuju perbatasan flight information region Darwin Australia Patroli tempur di perbatasan ruang udara Indonesia dan Australia pun dimulai Saat mendekati Fir Kapten Azhar menghubungi Satuan Radar atau Satrak 251 Kupang Yang mengoperasikan Radar Ground Control Interception Mayor hapusan sebagai komandan Satrak 251 Kemudian memberikan laporan situasi ruang udara sekitar sesuai pantauan radar Laporan awal ruang udara sekitar aman terkendali Hingga kedua pesawat Hawk 109209 Belesat terbang menuju Pulau Rotis Sekitar 80 mil dari lanut El Tari Tetapi dalam hitungan detik keadaan mulai berubah gawat Mayor hapusan melaporkan kepada Kapten Azhar Bahwa ada dua pesawat tak dikenal atau Black Fight Yang melewati batas Fir Darwin pada ketinggian 8.000 kaki Dengan kecepatan 16.0 Awalnya Kapten Azhar dan dua wingman-nya mengira kedua objek itu adalah helikopter Karena objek tersebut terbang dalam kecepatan yang rendah Ketika itu jet tempur Hawk 109209 Indonesia Dengan kedua objek tak dikenal itu berjarak sekitar 97 mil Itulah kelebihan birilah sistem radar ada di Indonesia Sekarang ini telah dibangunkan, dipertingkatkan lagi Dia punya kualiti sistem radar di Indonesia Inilah dia punya tujuan sebenarnya Untuk mengesan ruang udara itu Daripada perkara-perkara Macam contoh ada kapal asing masukkan Boleh terus di-take guys Dan inilah kesiap-siagan Untuk pasukan Tentera Nasional Angkatan Udara ini Untuk terus membuat tindakan Itu sebenarnya yang penting Untuk peningkatan sistem radar guys Kedua jet tempur Indonesia ini pun Melaju cepat dan mendekati sasaran Kedua objek tak dikenal tersebut pun Mulai melakukan manuver mencurigakan Bahkan melakukan jumping yang mengacaukan radar jet tempur HAU Indonesia tersebut Disitu kapten Azhar dan kedua wingman-nya baru menyadari target mereka bukanlah helikopter Tetapi jet tempur Kedua jet tempur Indonesia pun semakin mendekati sasaran Dan ketika jaraknya hanya tinggal 10 mil Kapten Azhar dan wingman-nya mengaktifkan panel air combat maneuver atau ACM Untuk bersiap-siap bertempur Otomatis dua unit rudal IM-9P-4 Sidewinder yang ada pada masing-masing jet tempur HAUK 109-209 Indonesia ini pun Juga aktif dan siap menghajar target Sadar sudah diburu jet tempur Indonesia Kedua pesawat tempur tak dikenal itu melakukan manuver menghindar Tak mau kalah jet tempur Indonesia terus mengejar Sehingga dogfight tak terhindarkan Jet tempur Indonesia diuntungkan karena berada di belakang jet tempur target Salah satu jet tempur target bahkan sudah di-lock atau dikunci dengan rudal IM-9P-4 Dan hanya tinggal menunggu perintah untuk menembak Namun sayangnya belum ada perintah untuk menembak jatuh saat itu Pada saat dating tersebut tiba-tiba kedua jet tempur target berbalik arah Dan terbang ke arah jet tempur HAUK 109-209 Indonesia Beberapa detik kemudian pesawat target berpapasan dengan jet tempur Indonesia tersebut Disitulah Kapten Azhar dan kedua wingman yang melihat secara jelas Pesawat target itu adalah dua jet tempur FA-18 Hornet milik Australia Kedua jet tempur FA-18 Hornet Australia ini pun terbang cepat dan berusaha kabur ke wilayah Australia Jet tempur HAUK 109-209 Indonesia juga berusaha mengejar Namun sayangnya target sudah masuk kejauh ke wilayah Fear Australia Sehingga pesawat tempur Indonesia tersebut tidak lagi mengejarnya Kedua jet tempur Australia ini memutuskan kabur Karena aksi mereka mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia Terpergoki oleh pesawat tempur Indonesia Misi penyegatan ini dinyatakan berhasil Dan kedua jet tempur Indonesia ini pun kembali ke pangkalan udara El Tari Kupang Kedua pesawat tempur HAUK 109-209 Indonesia ini Sejatinya hanya pesawat tempur ringan Yang tentu saja kalah canggih dari kedua jet tempur FA-18 Hornet milik Australia tersebut Namun berkat keberanian personil militer Indonesia dan pilot kedua jet tempur Indonesia ini Kedua pesawat tempur FA-18 Hornet Australia itu berhasil diusir ke luar Indonesia Namun di malam hari di hari yang sama Pangkalan udara El Tari Kupang Dikejutkan dengan kehadiran beberapa unit jet tempur FA-18 Hornet Australia Yang terbang rendah persis di atas lanut pangkalan jet tempur HAUK 109-209 Indonesia tersebut Kehadiran jet tempur FA-18 Hornet Australia ini Tampaknya menantang dan mengajak bentrok jet tempur HAUK 109-209 Indonesia Sayangnya saat itu jet tempur HAUK 109-209 Indonesia Yang baru beberapa tahun diterima Indonesia dari Inggris Belum dilengkapi dengan peralatan pertempuran di malam hari Sehingga pesawat tempur tersebut tidak bisa buat apa-apa Atas aksi koboi jet tempur FA-18 Hornet Australia tersebut Australia pun tahu kelemahan jet tempur HAUK 109-209 Indonesia saat itu Sehingga berani melakukan tindakan koboi tersebut Namun sekarang Australia dijamin tidak bakal berani lagi melakukan tindakan serupa Hal ini karena Indonesia sudah punya 16 unit Sukhoi SU-2730 Tambahan 23 unit F-16 Blok 52 ID Dan sebentar lagi mendatangkan 11 unit Sukhoi SU-35S dari Rusia Tasmania tentu tidak akan nekat lagi melakukan aksi seperti yang mereka lakukan pada tahun 1999 tersebut Sekian dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat Silahkan klik like, komen, dan subscribe channel Analisis Militer ini Terima kasih Oh saya rasa penasaran betul sangat sungguh excited Tengok aksi militer ya Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara ini Dimana walaupun mereka hanya memakai HAUK 109 Ketika itulah tahun 1999 Dimana pasukan daripada militer ini jet tempur Australia Dia menggaguk gugat kawasan ruang udara Indonesia ini Yang menariknya di situ, kalau disuruh picit sejak itu Sudah di-lock itu kedudukan koordinat itu kapal Australia itu Tinggal tunggu arahan sejak dipicit, pop! Boleh meletup sebenarnya Tapi yang kapal daripada Australia itu Jet tempur daripada Australia itu Biasa untuk kabur Itu pun dikejar lagi guys Dikejar seapa hilang Tapi malangnya, malam itu guys tidak dapat berbuat apa-apa Mungkin mereka tahu masa itu jet tempur Indonesia yang HAUK 109 ini Tidak boleh beroperasi malam Jadi itu yang dikacau lagi waktu malam Tapi berani betul mereka masa itu ya Tapi sebenarnya hari ini guys Indonesia sudah mempunyai SU SU-30 dan 30 ya Yang saya tidak silap SU-30 sebanyak 27 buah Dan akan sampai lagi nanti guys SU-35 Itu memang sudah di tanda tangan guys Sudah di tanda tangan untuk sampai sejak di Indonesia Jadi begitu menarik Dan ini adalah satu keberanian Yang dilakukan oleh pasukan tentera nasional Indonesia Angkatan Udara Walaupun hanya menggunakan HAUK 109 Berbanding dengan Australia punya itu Yang kira-kira super canggih lah juga Ketika itu Tetapi keberanian Militer Indonesia ini mengejar guys Sampai itu jet tempur Australia kabur Jadi terbaik Memang saya salut betul dia punya Keberanian tentera nasional Indonesia ini Sebenarnya mereka punya aksi nih guys Pencapaian-pencapaian yang telah dikecapi oleh Tentera nasional Indonesia ini Sehingga hari ini pun tidak mengecewakan Semua yang mereka pergi lakukan Memang sentiasa terbaik Dan ini salah satu Militer terkuat di Asia Tenggara Adalah asal daripada negara Indonesia Dan satu lagi Fakta Dimana pasukan Kopassus ya Di Asia Tenggara Orang pertama Orang pertama yang menjejaki Gunung Ebras Gunung yang tertinggi di dunia Adalah daripada Kopassus Asal daripada Indonesia Terbaik dan luar biasa Jadi itu ya guys Daripada saya Semoga Indonesia kekal aman, damai, dan makmur Dengan penambahan lagi Alutsista Ini lagi baru-baru nih guys Ada kolaborasi Dengan satu syarikat Dengan PT Pindad Untuk memperluaskan lagi Penciptaan alutsista di Indonesia Jadi mudah-mudahan Semua urusan ini lancar Dan juga dipermudahkan Dan tidak ada halangan Jadi itu saja daripada saya Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa Kepada anda yang menonton video ini Apa pandangan kalian Terkait dengan isu ini Boleh komen di bawah Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi Di video akan datang Seperti biasa guys Kepada anda yang belum lagi subscribe Tengkuruk channel Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Oke lah Bertemu lagi guys Di video akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!